Intro Anda kembali menyaksikan serga pemirsa, tetangga seharusnya menjadi saudara terdekat. Namun sebaliknya di Pontianak, Kalimantan, Kalimantan Barat, dua tetangga saling serang hingga terluka hanya karena rebutan layangan. Akibatnya satu korban terluka karena diduga terkena lemparan kayu. Video amatir merekam saat seorang warga terluka diduga karena terkena kayu yang dilempar tetangganya di sungai bangkong Pontianak, Kalimantan Barat. Polisi yang mendatangi lokasi segera memeriksa korban. Pertikaian antar tetangga bermula saat pelaku mendatangi rumah korban bersama temannya sambil berteriak dan marah-marah. Kedatangan pelaku untuk menanyakan kronologi kejadian perebutan layangan yang dilakukan antara keponakan korban dengan anak pelaku. Saat korban sedang menjelaskan kejadian tersebut, tiba-tiba pelaku langsung melempar kayu ke arah korban hingga terkena kepala. Korban yang terluka segera mendapat perawatan rumah sakit. Ini anak-anak, itu kan biasa perawatan rumah sakit. Anak-anak, itu kan biasa, anak-anak, biasa, anak-anak, biasa, anak-anak, biasa, anak-anak. Tapi memang begitu bang, anak-anak dia ini biasa sedikit saja dikacau dan tidak terima. Namanya kan anak-anak, kan? Jadi itu mengadu dengan bapaknya. Kepolisian menyelidiki kasus ini. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Unjuniar AI News melaporkan.